Baik, terima kasih. Tiga kata untuk perayaan budaya Tanjung Mas, Pak Kadis. Saya hanya satu kata saja. Satu kata, siap. Salud. Luar biasa. Terima kasih, Pak Kadis. Kita bersungguh bahwa budaya yang selama ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan kita, yang selama ini tetap juga kita pegang kebuk. Jadi, Alhamdulillah dengan ada perayaan desa budaya Tanjung Mas ini, nampaknya menjadi semakin semangat, semakin anima, semakin kompak masyarakat untuk bagaimana melestarikan budaya dan adat istiadat yang selama ini sudah berkembang bagi masyarakat kita. Kita harapkan, ya, menurut kami merupakan satu kebiasaan saat, agar istiadat ini bisa berlangsung menjadi kalender tertahunan. Event tahunan. Karena ini kita melihat ada potensi untuk bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan adat kegiatan semacam. Bang Aliman, bagaimana pandangan Bang Aliman melihat kegiatan perayaan budaya Tanjung Mas ini? Kira-kira kesannya bagaimana ini, Pak? Terima kasih, yang utama ini dari kegiatan desa. Ini kalau dalam kegiatan desa itu ada dikenal, kita ada 18 kegiatan SDGs. SDGs itu adalah kebangunan perkelajutan. Jadi ini satu dari kegiatan desa yang ada dikenal. Jadi kita sangat mendukung, yang udara dike depan akan lebih menarik lagi untuk menyatukan semua antar budaya masyarakat, terutama di SDGs ini. Ini kita pernah dulunya ada kerajaan Tanjung Mas di sini, kembali hidup, kembali maksudnya budayanya itu kembali menyatu. Kalau dulu mungkin tidak banyak ras, sekarang banyak ras, itulah kita satukan sekarang dengan desa budaya di Tanjung Mas ini. Silahkan dulu dikenal desa saja bagaimana kegiatan depan yang lebih positif untuk kemajuan masyarakat kita. Terima kasih telah menonton!